Pemirsa awal musim hujan di pelabuhan penyeberangan Roro, Kuala Tungkal tetap melayani keberangkatan penumpang setiap hari tujuan ke Batau. Tak ada perubahan jadwal maupun harga tiket kapal jurusan Kuala Tungkal ke Batau, setiap hari kapal tetap berangkat ke Batau. Terpantau penumpang tengah mengantri di pelabuhan untuk menunggu jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan oleh petugas pelabuhan Roro. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Sopianto wartawan Tribun Jambi. Rekan Sopianto silahkan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih sudah dapat saya laporkan dari kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jambi, Provinsi Jambi yang mana memang benar. Awal musim hujan ini pelabuhan penyeberangan Roro, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jambi, Provinsi Jambi tetap melayani keberangkatan jurusan Kuala Tungkal ke Batam Tribuner. Bahkan pelabuhan penyeberangan ini berangkat setiap hari. Tidak ada perubahan jadwal maupun harga tiket kapal jurusan Kuala Tungkal ke Batam, namun setiap harinya tetap berangkat ke Batam Tribuner. Nah, selain itu terpantau penumpang tengah mengantri di pelabuhan untuk menunggu jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan oleh petugas pelabuhan Roro. Nah, selain itu terpantau juga kendaraan yang hendak memasuki kapal tengah diperiksa identitasnya oleh petugas pelabuhan Roro. Nah, sesuai jadwal regular kapal berangkat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, namun bisa saja berubah melihat kondisi air laut Kuala Tungkal yang seringkali pasang surut. Nah, jika ada perubahan jadwal, maka petugas pelabuhan penyeberangan Roro akan mengabarkan satu hari sebelum jadwal keberangkatan kapal. Nah, bagi Tribuners yang hendak menuju ke Batam, saya akan menyebut harga tiket itu berdasarkan penumpang. Untuk penumpang itu di angka Rp. 178.000 per orangnya. Untuk kendaraan tergantung golongan yang Tribuners, untuk golongan 1 itu Rp. 221.900.000, golongan 2 Rp. 400.000, Rp. 6.700.000, dan golongan 3 itu Rp. 853.000.000. Dan untuk golongan 4 sekitar Rp. 2.800.000, untuk golongan 5 Rp. 5.379.000, dan golongan 6 sekitar Rp. 8.000.000, dan untuk kendaraan barang itu Rp. 7.438.000, Tribuner. Nah, kita sudah melakukan pemermasi ke Koordinator Pelabuhan Roro, Abdi Iskandar Muda Siregar, yang menyebut bahwa pada hari ini kapal berangkat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan keberangkatan kapal ke Batam dari Kuala Tungkal itu setiap hari. Tidak ada perubahan jadwal maupun harga tiket. Demikian, Uyusina dapat saya laporkan dari Kota Kuala Tungkal, Kepadaan Tanyu, Barat, Sirembi. Kembalikan ke studio. Terima kasih, Rekan Sopianto, wartawan Tribun Jambi, atau selaporan dari Anda. Selamat bertukas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih, Rekan Sopianto.